Tim Gabunga, Bareskrim, Polori dan Bea Cukai berhasil menggerbek laboratorium narkoba rahasia di salah satu villa di kawasan Badung, Bali yang dikendalikan warga negara asing. Ironis yang pengelola villa justru tidak mengetahui jika di dalam vilanya ada lab dan pabrik narkoba. Pasca penggerbakan tersebut pengelola villa tidak tahu menau terkait keberadaan lab dan pabrik narkoba yang diungkap Tim Gabunga, Bareskrim, Polori dan Bea Cukai. Pemilik villa bahkan memastikan tidak terlibat dalam kasus ini lantaran keberadaan bangunan rahasia menyerupai bunker bawah tanah yang ada di dalam villa sepenuhnya tanggung jawab penyewa. Pengelola sebelumnya mendapatkan informasi jika bangunan menyerupai bunker tersebut digunakan untuk gym dan mini teater atau bioskop mini. Negitawi penyewa villa merupakan warga negara asing asal Ukraina bernama Olena Kulotova. Unitnya saja, unitnya di kontrak selama 24 tahun, 8 bulan. Diolah sendiri, diolah sendiri. Cuma pada pas pembangunannya dia pesen desain. Pesen desain khusus tidak sama dengan yang lain. Sebelumnya telah dilakukan penggerbekan laboratorium narkoba atau klinis sign lab yang dibangun menyerupai bunker bawah tanah di salah satu villa di kawasan desa Tibu Bebang, Padung, Bali yang menggegerkan warga. Warga tidak menyangka villa seluas sekitar 180 meter persegi inilah para tersangka menjalankan bisnis haram narkoba. Terdapat tiga ruangan berbeda yang ada di dalamnya, semua berisi peralatan canggih, seperti memproduksi ekstasi, produksi ganja, dan satu ruangan berisi mesin pendingin tempat menyimpan toples-toples ganja. Dari Padung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.